Di sudut lain ada orang cuma nyari status dan korupsi lagi ngapain. Nyari miliaran dipakai juga enggak, dimakan juga enggak, terus Allah sayang. Dipesan trenin, suka miskin dan yang lain. Supaya berpikir ada yang salah, perbaiki, perbaiki, perbaiki. Mungkin juga ada yang tidak salah supaya menajamkan nilai-nilai kebaikan. Kamu terlalu sibuk, sini dulu deh, biar fokus. Masya Allah, Bu Yahamkah pernah masuk. Apakah salah? Tidak. Tapi ternyata hikmahnya Allah meminta beliau mengarang tafsir. Nabi Yusuf salah? Tidak. Hikmahnya mendawahi orang-orang di dalamnya. Untuk menyiapkan pekuatan di masa akan datang ketika beliau jadi pejabat. Ada. Itu luar biasa gitu. Dihadapi aja teman-teman, hadapi. Jadi semua apa yang kita kerjakan, kalau Allah sudah katakan halal, halal. Antu mau jadi apa, cocoknya yang halal. Kalau bisa mendapat yang halal, ngapain ada yang haram. Ngapain. Tapi kan yang belum bilas surganya, Antu mau surga mana. Terus Allah mengatakan, Firdaus apa amalannya? Bangga mengatakan ringan, Firdaus apa? Apa amalan Antu? Antu itu cuma ringan di lisan aja. Firdaus surga, amalan anda apa? Lihat mata anda dicermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak, maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkap pada maksiat. Apakah layak Antu menjadi ahli surga? Kenapa anda begitu ringan meminta kepada Allah, Firdaus? Sementara anda tidak buktikan dengan ikhtiar. Dan itu baru anda, belum anak anda. Apa anda ridha masuk surga sementara anak-anak anda berteriak masuk neraka? Tolong saya, tolong saya. Akan tiba satu masa, semua orang sudah tidak peduli. Bukan saya, saya, saya. Lupa dengan anak. Lupa dengan suami. Lupa dengan istri. Lupa dengan ibu. Lupa dengan ayah. Dan mereka teriak minta tolong. Tolong saya, tolong saya. Apa yang anda bisa kerjakan? Karena itu anda usaha. Ayo berubah. Ngapain anda kumpulin dunia? Dunia itu muda, kecil. Kalau ada nilainya, hanya sebesar sayap nyamuk saja. Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Kita mesti berubah.